Halo sobat pojok cyber dengan admin pojok cyber disini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami diminta bantuan untuk mengembalikan data atau recovery data pada media penyimpanan MMC yang katanya tiba-tiba hilang ketika dihubungkan ke laptop tiba-tiba hilang disini belum tahu persis apakah karena virus shortcut ataukah karena terhapus jadi nanti kita akan mencari tahu di komputer untuk kita cek sebab bilangnya ini tiba-tiba hilang oke halo sobat pojok cyber sekarang kita sudah berada di komputer atau laptop kita lihat flashdisknya terbaca kemudian kasusnya itu sudah ditanyakan lagi ditegaskan bahwa datanya tiba-tiba hilang maaf bukan flashdisk ya MMC media penyimpanan MMC sebesar 125 GB kapasitasnya sekarang kita akan gunakan kalau tiba-tiba hilang asumsi saya itu karena di komputer atau laptop dia itu ada virus shortcut maka saya akan menggunakan tools atau aplikasi hidden file tool bisa juga dengan perintah di cmd ya tapi ini cara yang paling praktis sama-sama sih kalau di cmd tinggal diketikan saja nah kita gunakan hidden file tool untuk memunculkan folder atau file atau data yang disembunyikan oleh virus dalam hal ini biasanya shortcut ya interface-nya seperti ini hidden file tool versi 2.0 kita akan arahkan mouse ke drive dari MMC yang datanya hilang kita klik browse diarahkan ke drive G berarti ya removable disk disorot kemudian klik ok langkah selanjutnya atribut yang ingin kita munculkan adalah atribut hidden hidden saja selanjutnya kita langsung ke bagian tab menu search di kanan atas ini disini ada dua folder yang ditemukan berwarna kuning itu hidden ya di pinggirnya juga ada keterangan atribusinya itu H H itu hidden kita tinggal sorot saja atau di block kemudian kita tinggal klik apply maka atributnya langsung berubah asalnya hidden menjadi tidak ya kita langsung close saja aplikasi hidden file toolnya dan kita menuju ke Windows Explorer klik kanan di komputer kemudian klik open lalu arahkan ke MMC yang datanya tiba-tiba hilang nah disini ada dua folder pertama sistem volume information kita klik kanan kemudian open tidak ada data apapun kembali lagi lalu folder yang satu lagi tanpa nama ternyata empathy juga foldernya klik kanan open tidak ada dan kita coba klik kanan removable disknya atau MMC nya klik kanan kemudian klik properties untuk mencek kira-kira data yang ada di dalamnya ada berapa giga nah ternyata dari 125 giga itu use space nya itu sudah terisi sekitar 3,94 gigabyte dan tersisa 120 gigabyte oke demikian dengan demikian berarti ada data di dalam MMC ini dan tidak muncul ya maka kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga untuk memunculkan data yang tiba-tiba hilang tersebut sebelumnya pastikan MMC dihubungkan ke komputer pada fold USB yang benar-benar stabil tidak ada gangguan apapun nah untuk data yang tiba-tiba hilang penyebabnya apa pertama bisa jadi virus yang kedua bisa jadi lonjakan listrik pada saat dihubungkan yang keempat fold USB yang sudah jelek dan ada konslet yang kelima faktor dari media penyimpanannya sendiri jadi cenderung ke faktor-faktor hardware biasanya ya walaupun software itu ada berpengaruh juga seperti settingan dan virus oke kita langsung ke aplikasi yang akan kita gunakan untuk mencoba mencari file yang ada di dalam MMC tersebut dan akan kita coba kembalikan dalam keadaan utuh bisa dibuka kalau gambar dia gambarnya full terbaca kalau data pengetikan dia tidak ada yang error di dalamnya kita akan gunakan salah satu aplikasi yang cukup populer yaitu get data back ini yang versi 5.5 kalau tidak salah kita klik kanan kemudian klik open interface atau antarmukanya seperti ini selanjutnya secara default kita bisa langsung saja tidak perlu merubah settingan pada aplikasi ini jadi langsung saja kita mengklik media penyimpanan yang akan kita recovery datanya yaitu di disk 3 125 GB kita harus perhatikan disk 0 itu adalah SSD pada komputer ini kemudian disk 1 itu adalah hard disk 500 GB yang berisi data data ke 1 kemudian disk 2 adalah hard disk juga kapasitasnya 4 TB dan ini MMC yang akan kita recovery datanya dengan tulisan flash reader kita langsung saja klik MMC ini jadi ini settingannya default ya kalau pertama kita buka itu settingannya default langsung saja di klik biarkan aplikasi melakukan scanning terhadap keseluruhan permukaan atau keseluruhan isi dari MMC yang hilang datanya ini secara tiba-tiba ya biarkan prosesnya sampai 100% jadi jangan mengklik apapun siapkan juga kapasitas kosong di hard disk komputer atau laptop kita untuk menampung sementara file yang barangkali berhasil ditemukan oleh aplikasi GetDataBack Pro versi 5.50 ini sebelum nanti akhirnya akan kita perlihatkan kepada pemilik dari MMC ini apakah betul datanya sebagaimana yang berhasil di recovery oleh aplikasi ini atau bukan nah ini scanningnya itu level 1 jadi cepat kalau di level 2 dan seterusnya itu nanti agak lama nah sekarang langsung saja kita ini hasilnya namun sebelum lanjut kita bisa menyimpan hasil scanning ini agar kita tidak mulai lagi dari awal dengan cara mengklik jadi begitu kita nanti membuka GetDataBack GetDataBack Pro itu kemudian untuk mencoba mencari file yang berhasil ditemukan itu tidak mulai lagi dari awal tetapi dari posisi sampai disini caranya berarti posisi ini harus kita simpan caranya ke tab menu drive kemudian save kurang recovery berikutnya kita bisa simpan hasil scanning recovery GetDataBack ini dengan nama file bebas nah misalnya seperti itu tahun tanggal kemudian jam oke sudah sesuai sampai ke menit nah ini nama filenya kemudian foldernya juga mau disimpan di folder apa itu misalnya di my document kemudian recovery data GetDataBack lalu disini kita buat folder oke seperti itu di double click lagi jadi kita akan menyimpannya di folder ini ya kemudian klik save nah jadi nanti kita tidak perlu lagi mulai dari awal sekarang kita lanjutkan lagi langsung klik hasil scanning GetDataBack Pro ini di klik saja nanti akan ada scanning yang kedua nah ini hasilnya hasilnya ternyata tidak ada apa-apa nah namun coba perhatikan ke bagian bawah itu ada pilihan menu delete dan duplikat kita checklist yang ada tulisan deleted ini nah berarti ada kemungkinan file yang dimaksud tersebut adalah file ini sekarang kita bisa mencoba salah satu file ini kalau tanda garis ini tanda terhapus ya atau dihapus bisa jadi nanti hasilnya harus diperlihatkan kepada pemilik MMC ini apakah benar datanya data yang ini kita bisa mencek dengan cara klik kanan kemudian view ya lalu klik yes untuk melihat kemungkinan file tersebut apakah utuh atau tidak ini file gambar kalau jpg itu file gambar oke ternyata bisa dibuka ya tidak ada gambar yang terpotong berarti lumayan hasilnya prosesnya cepat ini hitungan menit juga tidak sampai berjam-jam nah sekarang dengan demikian kita langsung saja sorot saja semuanya di folder expat ini kita akan block saja semuanya ctrl A coba di ctrl A saja semuanya lalu klik kanan selanjutnya ini setelah di ctrl A jadi posisi kursor atau mouse yang pertama di sebelah sini nanti akan muncul folder-folder dan file-pile yang terdapat di bagian expat ini ya kita ctrl A saja semuanya lalu klik kanan selanjutnya copy pastikan di komputer kita ada antivirus yang patent karena kita tidak tahu file milik orang lain itu ada virusnya atau tidak ya kalau ada antivirus yang bagus kita tidak perlu khawatir sekarang kita akan simpan to ya simpan di mana berarti diarahkan tinggal klik sebelah sini lalu buatkan arahkan ke folder yang tadi sudah kita buat ya di recovery data kemudian get data back 55 lalu recovery data yang ini ya disorot di block seperti ini kemudian klik ok lalu klik ok nah ini alamatnya ya jadi file tersebut akan disimpan ke folder yang sudah barusan kita klik klik ok dan biarkan prosesnya sampai selesai nanti hasil totalnya berapa giga setelah semuanya selesai disalin ya karena file fotonya juga lumayan besar ada yang 10 ada yang 20 mega ya rata-rata sepertinya 10 mega oke nanti kita lanjut lagi setelah prosesnya selesai karena sepertinya ini akan lama oke kalau sebetulnya jauh saber proses penyalinan file sudah selesai nah kita bisa mencek total kapasitas file yang di copy tadi semuanya adalah di bawah ini 5,57 gigabyte totalnya 725 file dalam 30 directory oke kita langsung menuju ke tempat atau folder menyimpan file dari MMC ini di komputer ya tadi disimpan di my document berarti di sistem ya di my document kemudian di recovery data lalu get data back recovery data yang ini dan semua terlihat utuh sepertinya tidak ada yang foto terpotong gambarnya ataupun yang lainnya nah nanti hasil ini tentunya harus diperlihatkan dulu kepada user apakah benar datanya ini atau bukan ya nah hasil dari penyalinan file ini atau hasil recovery data ini itu jangan kita salin seperti ini ya jangan dulu disalin ke MMC nya memang MMC ini masih terlihat luas 120 gigabyte sisanya tetapi kita jangan menyimpan file tersebut sebelum dipastikan apakah benar data-data tersebut adalah data yang dikehendaki atau bukan sebab kalau MMC ini yang terlihat kosong tidak ada datanya itu kita timpa lagi dengan file yang baru apakah file yang barusan kita salin atau file lainnya yang ditambahkan ke MMC ini maka apabila data yang tadi itu bukan data yang dikehendaki kita akan semakin sulit untuk mencari data yang diharapkan jadi jangan ada penghapusan file jangan ada penambahan file biarkan kondisi media penyimpanan yang datanya tiba-tiba hilang itu seperti itu itu secara teori teknisnya seperti itu hal ini agar memperbesar peluang kita untuk merecovery semua data mendekati angka 100% penyimpanan ibles Terima kasih.